Intro Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC dan Laptop Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Oke, jadi video ini sudah mencapai part yang ke-7 Bagi kalian yang mau menonton part yang pertama sampai yang part ke-6 Untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah Oke, jadi untuk aplikasinya ini itu hampir sama dengan yang namanya MSI Utility Yang dimana perbedaannya ini merupakan sebuah game utility Nah, jadi kita langsung download untuk aplikasinya Jadi kalian bisa klik aja untuk link download game utility RS-nya di deskripsi di bawah Kalian tinggal klik link-nya Nanti kalian bakal langsung masuk ke website Sebuah website GitHub ya Nah, jadi untuk halaman depannya seperti ini untuk website-nya Jadi kita di sini bakal download untuk versi yang sekarang atau yang terbaru Yaitu versi 0.4 Nah, jadi di sini kita langsung aja pergi ke asset Ini asset Kemudian kita klik yang .exe Kita langsung klik untuk mendownload Nah, jika sudah selesai di download kita langsung eksekusi aja untuk aplikasinya Oke, di sini gue bakal pindah ke desktop Nah, jadi ini untuk aplikasinya guys Jadi cara membukanya kalian bisa klik kanan Lalu pilih run as administrator Nah, ini tampilannya guys Ya, simple banget ya Kecil Jadi di dalam aplikasi ini itu cuma dikasih 5 buah tools ya Yang bisa kita pakai Yang pertama itu timer resolution Kedua disable idle Ketiga kill DWM Keempat kill explorer Dan yang kelima adalah clean memory Nah, jadi kita bahas satu persatu aja biar kalian paham Jadi yang pertama di sini adalah timer resolution Nah, untuk timer resolution kita bisa masukin secara custom ya atau bebas Tapi kalau kita lihat dari bawaan aplikasinya Itu ditulis atau dimasukkan angka 1 Nah, jadi di sini kalau gue simpulkan Timer resolution terbaik itu 0.5 atau 1 Jadi kalian bisa pilih ya Kalian bisa masukin timer resolutionnya 0.5 atau 1 Jadi seperti itu Kalau kalian mau pilih angka 1 yaudah biarin angka 1 aja Tapi di sini gue bakal masukin 0.5 Kemudian yang kedua di sini adalah disable idle Jadi kalau kalian centang disable idle Kemudian kalian tinggal klik start Nanti penggunaan prosesor atau CPU kalian itu bakal langsung dipaksakan 100% guys Kalau kalian gak percaya Kalian bisa buka text manager kalian Nah, di sini ya gue bakal buktikan ke kalian Ini ya disable idle Kalau kita klik start Nah, kalian bisa lihat CPU gue itu langsung 100% guys Dan ini suara fan PC gue langsung kenceng banget ya Oke, kita klik restore untuk menghentikannya Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya kill DWM Nah, jadi kalau kill DWM Kalau kalian gak tau ya DWM itu apa DWM itu adalah desktop windows manager Jadi kalau kalian lihat di text manager ya Itu setahu gue ada yang namanya desktop windows manager Kalau gak salah Kok kayaknya di sini gak ada ya Coba-coba kita coba lihat dulu Nah, ini ya DWM ternyata di bagian details Ini ya DWM.excel Yang dimana kalau kalian tau ya Desktop windows manager itu terkadang Tidak ini ya Tidak sengaja dia ini Memakan sebagian besar resource laptop atau PC kita Jadi kalau kalian centang kill DWM Terus kalian start Nanti si apa namanya DWM itu bakal hilang Dan nanti komputer kalian atau laptop kalian itu langsung black screen Tapi tenang aja nanti Si game utilnya ini masih ada guys Jadi kalian nanti bisa restore untuk mengembalikan DWM Kemudian yang keempat di sini ada kill explorer Jadi kill explorer itu hampir sama dengan kill DWM Cuma bedanya ini gak bisa pilih dua-duanya Jadi harus pilih salah satu Kalau kill explorer itu hanya meng-end text yang namanya file explorer pada komputer kita Ini ya Windows Explorer Jadi kalau kita klik Jadi kalau kita centang ya kill explorer Lalu start Nanti bakal kayak gini guys Jadi Cerba hitam atau black screen Tapi ini entah kenapa warnanya abu-abu Tapi Masih ada gitu loh apa untuk aplikasinya yang kita buka Jadi kalau kita klik restore Nanti file explorernya bakal balik lagi Kemudian yang kelima ini ada clean memory Jadi clean memory ini Bisa kalian klik untuk membersihkan memory kalian Jadi kalau kalian penasaran Kalian bisa buka text manager Kalian lihat persentase memory kalian saat ini Kalau gue 19% Jadi kalau gue clean memory kan Nah kalian bisa lihat persentase memory gue berturun dari 19% menjadi 13% Nah clean memory ini juga kalian bisa pakai shortcut guys Kalau game utilnya masih kebuka Kalian bisa pencet F4 F4 Nanti si apa namanya Clean memorynya bakal langsung membersihkan memory kalian guys Jadi seperti itu Nah jadi itu saja untuk aplikasi tentang game util RS nya Jadi aplikasi ini itu sangat Bagus banget kalau kalian suka main game Jadi Saran dari gue Kalau kalian pengen pakai aplikasi game utilitas RS ini untuk bermain game Saran dari gue Kalian buka dulu game favorit kalian Masuk dulu ke game favorit kalian Entah Valorant Chess 2 atau game lainnya Terus kalian baru buka game utilnya guys Atau game utility RS nya Baru deh Kalian bisa masukin timer resolusinya Centang ini Ini Atau mungkin semuanya Ya kan terus clean memory atau start Nah jadi seperti itu guys Jadi bisa gue simpulkan Aplikasi ini itu cocoknya untuk para gamers Termasuk juga untuk MSI utility ya oke Oke jadi video tentang Satu aplikasi berguna yang harus saya dapat Terus kita tahu sampai sini dulu Semoga video ini bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa subscribe like Dan share video ini Dan terima kasih Bagi kepada Terima kasih Dan subscribe like Dan share video ini oke Oke video ini sampai sini dulu Di tunggu next video ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax